Intro Pemirsa tiga hari sudah, Asraf Sinclair pediging menengahkan kita untuk selama-lamanya. Hingga kini banyak sekali sahabat, keluarga, kerabat, semua menceritakan betapa Asraf, lamarhum ini adalah seorang yang luar biasa. Balik lagi, apa yang menjadi sebuah cerita yang membuat kita semua menjadi ibah, kasihan, bahkan merasakan duka yang mendalam karena Asraf meninggalkan seorang anak, yaitu Noah. Kita akan lihat sama-sama seperti apa kedekatan Noah dengan Asraf semasa hidup, lamarhum. Ini dia, Pemirsa. Setelah bunga citra lestari dan Asraf Sinclair menikah tahun 2008, dua tahun berselang, Noah Aden Sinclair lahir ke bumi. Membawa tawa dan sukacita bersama bagi sang pasangan muda. Ia tumbuh menjadi anak yang periang, diselimuti dengan kasih sayang yang mengalir deras dari sang ayah dan sang ibu. Aku Asrafnya juga kan memang sangat sukar banget dan bukan dipahu cowok yang gak mau urusin. Jadi justru kalau malam itu emang kita berdua. Kalau siang kan Asrafnya syuting, jadi otomatis aku yang pengen sendiri. Jadi kalau malam, Asraf ngebantu banget. Oh iya banget, dia justru lebih bisa ganti popok duluan daripada aku. Jadi karena waktu di rumah sakit, aku kan habis sesar kan, aku belum bisa jalan. Jadi Asraf yang menemuin susternya untuk belajar bagaimana cara gantiin popok. Karena waktu itu, apa, masih dikali pusatnya segala macam. Jadi abis itu baru aku dia jadi nama Asraf. Jadi buat aku dia memang apa ya, teman satu tim yang hebat banget. Jadi gak ada geluk. Pengakuan tersebut tentulah hanya salah satu bukti. Tulusnya Asraf kepada sang buah hati. Tak peduli lelahnya menjalani peran sebagai seorang ayah, Ia selalu berusaha ada untuk Noah. Ia seringkali membingkai kebersamaan dengan Noah dalam foto yang ia bagikan. Peluk, kecup, dan kebanggaannya pada Noah selalu ia tunjukkan dalam setiap kesempatan. Tak bisa dipungkirin lagi. Walau jarang terserot layar kaca, kedekatan antara Noah dan almarhum sang ayah sangatlah erat. Perhatian yang disuguhkan oleh mendiang Asraf terhadap Noah memang mengalir tanpa henti. Menjalani identitasnya sebagai seorang ayah, Asraf benar-benar mendidik dan merawat anaknya dalam suka maupun duka. Setelah kepergian yang begitu mengagetkan, banyak publik yang dibuat tanda tanya mengenai kondisi Noah saat ini. Noah tadi udah better, udah bisa ngobrol, karena dia ada distraction dari sepupu-sepupunya kayaknya ya, banyak anak kecil. Jadi tadi udah better. Ya Alhamdulillah semoga kedepannya semakin kuat gitu, semakin ikhlas. Halo, halo, dikos dimana? Gak tega liat anak, liat doa aja. Kamu dimana doa? Nangis, terus Masya Allah. Dimana? Tapi kuat, doanya pinter no. Dalam keadaan nangis juga masih doa. Terus ya? Terus hebat, Masya Allah. Pendidiknya almarhum luar biasa sama anaknya ya? Senang ngeliatnya. Beratlah pasti. Kasian sih ngeliatnya ya, kita bisa ngebayangin kayak apa rasanya ya. Tapi dalam keadaan nangis tuh gak lepas. Baca doa terus? Baca doa terus. Luar biasa. Ikut tahlilan dari awal sampai akhir. Ashraf merupakan sosok yang menginspirasi banyak pihak. Untuk menyangkupi perannya sebagai seorang ayah, Ia bahkan rela meninggalkan pekerjaan yang telah ia geluti selama ini. Fakta terkuat melalui mulut seorang Daniel Mananta, Melalui unggahannya di Instagram. Membuat dia cabut tuh sebenarnya gara-gara dia bilang Dia pengen memprioritaskan waktu dia untuk ke sesuatu yang lebih penting gitu. Yaudah itu adalah bagian dari identitas gue. Gue pengen move on. Dan gue sekarang ini kayak pengen lebih fokus di identitas gue sebagai seorang ayah Dan identitas gue sebagai seorang suami. Berbuat baik hingga akhir hayat. Sosok Ashraf meninggalkan kesan yang indah. Tanpa disadari. Perbuatan baik yang ia lakukan dikenang oleh banyak orang. Hingga kini menjadi inspirasi. Pribadinya sebagai seorang suami dan ayah yang terus dibalut dengan rasa cinta. Hingga akhirnya menutup mata. Ya pemirsa satu hal yang bisa selalu kita jadikan inspirasi dari almarhum. Bahwa kita harus selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam segala hal apapun juga. Selalu memberikan kasih yang terbaik juga untuk orang-orang di sekitar kita. Terutama untuk buah hati kita, untuk orang-orang keluarga kesayangan kita semua. Dan ini juga menjadi pengingat pastinya untuk kita semua ya. Untuk tetap mendahulukan keluarga di atas segalanya. Bahkan pekerjaan sekalipun terlihat dari seorang almarhum Ashraf Sinclair. Yang tetap mendahulukan baik itu istri dan juga anak-anaknya. Untuk itu sejenak pemirsa mari kita sama-sama lupakan pekerjaan kita. Dan berikan perhatian penuh kepada keluarga yang kita sayangi. Dengan sesimpel mengatakan I love you. Kami akan segera kembali dan kemana-mana tetap di Insert Story. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.